Kami dari tim kampanye nasional Prabowo Gibran itu sudah mengambil langkah-langkah persiapan Paling tidak kami mengobservasi, kemudian juga mengumpulkan data Kemudian juga menyusun tim yang akan menangani perkara di Mahkamah Konstitusi nantinya Khusus bagi Pilpres Pak Prabowo Gibran adalah pemenang dalam Pilpres kali ini Maka beliau akan tampil sebagai pihak terkait Dan sebagai pihak terkait dalam perkara ini Dan kalau diterima oleh Mahkamah Konstitusi Maka kedudukan kami itu kira-kira sejajar dengan KPU KPU sebagai termohon kami pihak terkait Yaitu pihak yang mempunyai kepentingan langsung terhadap perkara yang dibawa ke Mahkamah Konstitusi ini Ya persiapan-persiapan ke arah itu sudah kami lakukan Draft-draft juga sudah ada yang mempersiapkan Dan kemudian juga tim lawyernya sudah disusun Ya insya Allah dalam waktu yang dekat ini Apabila sudah diumumkan oleh KPU Pemenang dari Pilpres ini kami sudah akan aktif bekerja Dan sekira para lawyer itu juga sudah mempersiapkan diri-diri sebagainya Siap 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 Jadi kalau misalnya sekarang tinggal kesiapkan dari kakak-kakaknya juga Kalau idealnya kan 1 kamar 2 kamar Ya kan kalau 44 kamar aja 22 kamar, 23 kamar Itu lebih Fast Serendal Terima kasih Terima kasih telah menonton!